Gerak parabola Gerak benda membentuk lintasan parabola Jadi gerak parabola itu adalah gerak benda membentuk lintasan parabola Lintasan parabola kalau Anda lihat di gambar Nah ini bentuk lintasannya parabola Nah, mengapa bentuk lintasannya parabola? Karena lintasan parabola itu terbentuk karena adanya perpaduan dua gerak Gerak apa saja yang berpadu sehingga membentuk gerak parabola Jadi dalam gerak parabola itu Ada perpaduan dua gerak Yaitu gerak lurus beraturan Pada sumbu X Sumbu X itu bidang mendatar horizontal Ini sumbu X Nah ini ya Bidang mendatar Kemudian pada sumbu Y Itu terjadi gerak lurus berubah beraturan Nah ini pada sumbu Y Gerak lurus berubah beraturan ya pada sumbu Y Pada saat mencapai ketinggian maksimum Berarti benda ini bergerak lurus berubah beraturan Vertikal ke atas Vertikal ke atas Kemudian pada saat turun Dia mengalami gerak vertikal ke bawah Karena perpaduan dua gerak inilah Tercipta atau terbentuk gerak parabola Jadi saya ulangi Gerak parabola adalah gerak Benda Karena adanya perpaduan dua gerak Yaitu gerak lurus beraturan Pada sumbu X Dan gerak lurus berubah beraturan Pada sumbu Y Nah kalau kita tinjau lebih mendalam Ya Gerak parabola ini Mula-mula benda itu bergerak dengan Kecepatan awal V0 Nah ini kecepatan awal V0 Kecepatan awal V0 ini Terbentuk dengan sudut elevasi theta Ini ada sudut elevasi theta Katakala tempatnya proyektil ini Ditembakkan adalah titik A Maka kecepatan awal Dari proyektil ini Memiliki dua komponen kecepatan Yaitu V0X Kecepatan awal benda Dalam arah sumbu X Dalam arah mendatar Dan kecepatan awal benda Dalam arah vertikal V0Y Anggap benda itu akan kita tinjau Titik akhirnya adalah titik B Nah ini titik B Di titik B Jadi titik awalnya ada titik A Titik akhirnya adalah titik B Yang kita tinjau Maka di titik B ini Akan ada kecepatan baru Yaitu yang disebut VB Kecepatan di titik B Yang juga memiliki komponen Dalam arah sumbu X VBX Dan ada komponen dalam arah sumbu Y Namanya VBY Membentuk sudut elevasi alpha Nah kecepatan di titik B ini Kita sebut sebagai VT Atau kecepatan Dalam waktu T Sering juga disebut sebagai Kecepatan akhir Kalau posisi awal yang kita tinjau Dari titik A Ke titik B Maka VBY ini Bisa juga kita tulis sebagai VTY Sedangkan VBX Bisa kita tulis juga Dengan VTX V0 tadi Karena dia ada di titik A Bisa kita sebut sebagai VA Atau kecepatan di titik A V0X Kecepatan awal di titik A Di sumbu X Bisa kita tulis VAX V0Y Bisa kita tulis VAY Nah besarnya V0X Sama dengan V0 Cos theta Kenapa V0 Cos theta Karena V0X ini Dekat sudut Sudut yang dekat apa? Dekat sudut theta Sedangkan V0Y V0 Sin theta Kenapa V0 Sin theta? Karena V0Y ini Jauh sudut Atau nyeberang sudut Begitu pula dengan VBX VBX ini Atau VTX ini Bisa ditulis VB Cos alpha Ini alpha Dibaca alpha Nah ini alpha Ini dibaca alpha Cara nulis alpha Ini seperti ini Jadi VBX ini VB cos alpha Kenapa? Karena VBX Dekat sudut Dengan sudut alpha Sedangkan VBY ini Sama dengan VB Sin alpha VBY Sin alpha Karena jauh sudut Selanjutnya Berdasarkan konsep Dari gerak lurus Beraturan Gerak lurus berubah beraturan Dipadukan menjadi gerak parabola Maka ada konsep waktu Yang harus dipahami Misalnya saya buatkan Ini ada beberapa titik Titik 1 disini Kemudian gerak parabola Ke titik 2 Kemudian ada titik 3 disini Menunjukkan Jarak Jarak titik 2 ke 3 Atau 3 ke 2 Ini sebagai jarak tempuh Menurut sumbu Y Kemudian ada titik 4 disini Ya titik 4 Titik 2 Titik 3 Dari 1 ke 3 Ini sumbu X nya Dari 1 ke 4 Sebagai jarak tempuh benda Menurut Bidang vertikal Yang 1 ke 3 adalah Jarak tempuh benda Menurut bidang horizontal Nah Waktu tempuh dari T1 Ke T2 T1 2 Lintasan parabola T1 Ke titik 2 Terus waktu Dari titik 1 Ke titik 4 Waktu dari titik 1 Ke titik 3 Itu Harus sama Jadi secara konsep Waktunya sama Kenapa? Karena paduan gerak Jadi menurut GLB Dan GLBB Meskipun Gerakannya parabola Meskipun gerakannya parabola Tapi tinjauan waktunya Baik itu Dalam arah horizontal Maupun arah vertikal Arah mendatar Atau pada ketinggian tertentu Itu waktunya Selalu sama Karena padu Ya Seperti yang telah disampaikan Bahwa gerak parabola itu adalah Perpaduan dua gerak Gerak lurus beraturan pada sumbu X Dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y Pada sumbu X Tadi sudah disampaikan Berlaku gerak lurus beraturan Kalau berlaku gerak lurus beraturan Maka rumus yang berlaku X itu Jarak tempuhnya ya Dari titik satu ke titik tiga X ya Jarak tempuh pada bidang mendatar Itu sama dengan V0X dikali T V0X dikali T V0X dikali T ini Asalnya dari Formulasi V sama dengan S per T Kalau Anda ingat Rumus untuk Gerak lurus beraturan ya Sedangkan S ini Kita ganti dengan X V0X V-nya ini Karena ada pada sumbu X Kita ganti menjadi V0X Ya Jadi kalau kita lihat Di sini Rumus dasarnya ini Tadi Kalau kita rubah ke sini V itu menjadi V0X Sama dengan X per T Dengan demikian X-nya Itu sama dengan V0X Dikali T Ya V0X dikali T Pindah ruas ya Yang T-nya pindah ke sini Jadi X-nya sama dengan V0X dikali T Dengan demikian X itu Sama dengan V0 Sinteta V0 Sinteta Dikali T Seperti yang sudah Dibahas sebelumnya V0 ini bisa dipreksikan Kesumbuh X Menjadi V0X Nah V0X itu V0 Sinteta Waktu tempunya Dari titik 1 Ke titik 3 Sama dengan T Ini ya Pada sumbu Y Berlaku gerak lurus Berubah beraturan Dalam kondisi ini GLBB-nya vertikal ke atas Karena geraknya vertikal ke atas Berlaku Y Sama dengan V0Y dikali T Minus setengah GT kuadrat Untuk Y Sama dengan V0 Sinteta Dikali T Minus setengah GT kuadrat VT-nya Sama dengan V0Y Minus GT VT kuadrat Sama dengan V0Y kuadrat Minus 2GY Formulasi ini Berangkat dari Formulasi Gerak lurus Berubah beraturan Benda Pada vertikal ke atas Nah ini Bisa kita Kumpulkan ya Pada sumbu X Formulasi-formulasi Yang berkaitan Rumus-rumus Yang berkaitan Dengan gerak parabola Pada sumbu X ini Berlaku gerak lurus Beraturan X-nya Sama dengan V0X Dikali TX Tadi ya Waktu Sepanjang Bidang horizontal Sama dengan V0 Cos Teta Dikali TX Pada sumbu Y Untuk GLBB-nya Berlaku Y Sama dengan V0Y Dikali TY Minus setengah GT Kuadrat Untuk gerak Vertikal ke atas Kalau vertikal ke bawah Diganti tinggal Ganti tanda plus Untuk VTY-nya Sama dengan V0Y Minus GTY VTY kuadratnya Sama dengan V0Y kuadrat Minus 2GY Untuk V0Y Sama dengan V0 Sin Teta X tadi itu apa? Jarak tempuh benda Dalam arah mendatar Kalau V0X Kecepatan awal benda Dalam arah mendatar Satuannya meter persekon Teta sudut Elevasi Terhadap Bidang mendatar Untuk V0Y Sama dengan Kecepatan awal benda Dalam arah vertikal Y Sama dengan Jarak tempuh benda Dalam arah vertikal Dengan menganggap A Posisi awal Dan B Sebagai posisi akhir Maka Kecepatan Benda Di titik B Kecepatan akhir VT itu Sama dengan Kecepatan benda Saat di titik akhir VTX adalah Kecepatan akhir benda Pada arah horizontal VTY Kecepatan akhir benda Pada arah vertikal VT itu sendiri Karena siku-siku Di sini Berdasarkan aturan vektor Untuk sumbu siku-siku Untuk bentuk Sudutnya ini Siku-siku Yang ini ya Maka VT itu sama dengan Akar dari VTX kuadrat Ditambah VT kuadrat Karena tan alfa VTY Per VTX Maka Sudut alfanya ini Sudut yang dibentuk Di titik B itu Sudut elevasinya menjadi Tan minus 1 Dari VTY Dibagi VTX Ke contoh soal Bola ditendang Dengan Sudut elevasi alfa Jadi Kita tulis Diketahui Ada sudut elevasi alfa Kemudian Ini sebagai Sudut Elevasi Kemudian Dan kecepatan awalnya V0 V0 itu Kecepatan Awal Oke Bila percepatan gravitasi Bumi G Jadi G itu Percepatan Gravitasi Bumi Maka Lamanya bola di udara Adalah Lamanya bola di udara Ditanya T Berarti Kalau lamanya bola di udara T nya ini Sama dengan berapa Kita ilustrasikan dulu Gerak benda Dengan Kecepatan awal V0 Mengalami gerak Parabolaan Jadi Katakan titik A Di sini Maka inilah titik B Gitu ya Jadi kalau kita lihat Lama waktunya itu Berarti Dari titik Ya ada Titik C Katakanlah di sini Waktu untuk mencapai Ketinggian maksimum TH Di sini Dan ada waktu Mencapai jarak terjauh TAB Ya Besarnya TAB itu Dua kali TH Gitu Maka cukup Kita lihat saja Kecepatan benda itu Pada kondisi Di titik C saja VC ya Kita lihat Di titik VC Kita tahu Bahwa gerak parabola tadi Adalah perpaduan Dua gerak Ya Antara gerak vertikal Dan gerak Horizontal Untuk gerak Horizontalnya Pada sumbu X itu Untuk di titik A Ada V0X Untuk di titik A Juga dalam arah Vertikal ya Sumbu Sumbu X ya Ini sumbu Y Ya Kesini sumbu X Berarti ini V0 V0Y Di titik C Titik C Kalau kita lihat Ini sumbu X Dan sumbu Y Berarti VC nya sama dengan VX ya VC VTX ya Sedangkan VTY nya 0 Karena di titik tertinggi Ini di titik C Tidak ada Komponen kecepatan Dalam arah Sumbu Y Jadi VTY nya 0 Meter Per sekon Gitu ya Maka Kita gunakan dulu GL BB dulu Untuk vertikal ke atas Vertikal Ke atas Dalam arah Vertikal ke atas Berlaku Karena kita Kaitkan dengan Kondisinya itu Adalah Waktu mencapai Ketinggian maksimum Maka kita gunakan VTY Sama dengan V0Y Minus GTY Karena sampai Ketinggian maksimum Maka T Dalam arah Sumbu Y nya Sama dengan TH maksimum Maka bisa ditulis Di sini Karena VT nya kan 0 0 sama dengan V0 Sin Theta Sin Theta Karena ini sudut elevasinya Oh alpha Mohon maaf Sudut elevasinya alpha Berarti ini alpha Sudutnya alpha Minus G TH Waktu untuk mencapai Ketinggian maksimum Berarti Dari sini bisa kita tulis G TH Sama dengan V0 Sin Alpha TH nya sama dengan V0 Sin Alpha Per G Untuk mencapai jarak terjauh T ya TAB tadi Sudah kita tuliskan Sama dengan 2 kali TH Berarti 2 dikali V0 Sin Alpha Per G Atau bisa ditulis 2 V0 Sin Alpha Per G Nah inilah jawabannya Ini jawabannya Jadi 2 V0 Sin Alpha Per G 2 V0 Sin Alpha Per G Nah ini jawabannya yang C Kita ke soal selanjutnya Nah ini ada Benda ya Sebuah pesawat Terbang Bergerak Mendatar Dengan Kecepatan Ini bergerak Mendatar Berarti ini Venolnya Besarnya 200 meter Per sekon Melepas bom Dari ketinggian Nah ini ketinggiannya Ketinggiannya Berarti jarak tempuhnya Nanti Y Sama dengan 500 meter ya Jika bom Dijatuhkan Di B Dan G Percepatan Gravitasi G 10 meter Per sekon Kuadrat Maka jarak AB Oh berarti Titik A Oh ini Titik A Saya hapus dulu Jadi ini ada Titik A Disini Titik A Anggap Disini Adalah Titik B Oke Yang ditanya Jarak AB Jarak AB Itu berarti Ini ya Nah jarak AB Yang ini Nah ini jarak AB Nah jarak AB Kita tulis X AB Jarak mendatar Dalam Arah AB Gitu ya Berarti disini Kalau Menggunakan Sumbu X Berlaku GLB Dalam arah Sumbu X Berlaku GLB Gerak lulus beraturan Berlaku Sumbu X Sumbu Y Kebawah kan Maka Berlaku XAB itu Sama dengan V0 X Dikali T Dari A ke B Sama dengan XAB Tetap Sama dengan V0 Kecepatan Kecepatan Awalnya Ya ini V0 V0 X Jadi V0 Ini sama dengan V0 X Berarti Jadi ini V0 X 20 Dikali T Saja Nah tinggal Tinggal kita cari T T bisa dicari Dari Sumbu Y Berlaku GLBB Vertikal Ke Bawah Karena Berlaku GLBB Vertikal Kebawah Bisa kita Tulis Kita cari Y ya Yang diketahui Jaraknya Y Berarti Y itu Sama dengan V0 Y Dikali T Ditambah Setengah GT Kuadrat Y 500 V0 Y Benda Ditembakkan Bom tadi kan Arah mendatar Berarti V0 Y 0 Meter Per sekon Jadi ini 0 0 Dikali T Plus Setengah G 10 T Kuadrat 500 Sama dengan Ini 0 Ditambah Coret 10 Bagi 2 5 T Kuadrat Jadi 500 Sama dengan 5 T Kuadrat Nah Bisa kita Coret Sama-sama Bagi 500 100 Yang ini 1 Berarti T Kuadrat Sama dengan 100 Atau T Jadi T Sama dengan Akar 100 Sama dengan 10 Detik Sehingga Jarak XAB Ini kan XAB Tadi XAB Sama dengan 20 Dikali T T T Yang ini 10 Detik Berarti Dikali 10 Sama dengan 200 Meter Kok Nggak ada 200 Meter Venol Venol 20 Oh Venolnya 200 Berarti 200 Dikali 200 Berarti 2000 2000 Meter Nah ini Jawabannya Yang E Oke Kita lanjut Ke soal selanjutnya Disini Ada Sebuah partikel Ditembakkan Dari permukaan Tanah Oke Selalu kita Siapkan Sumbu Dulu ya Sumbu X Dan Sumbu Y Situ Miring Ke atas Dengan Kecepatan Awal Venol Oke Kecepatan Awal Venol Berarti Disini Kecepatan Awal Venol Oke Dengan Sudut Elevasi Ini 37 Derajat Ingat Sin 37 0,6 Berarti Cos 37 0,8 Terhadap Horizontal Oke Peluru mengenai Sasaran Setinggi 10 Meter Jadi Kalau kita Buat Tembakannya Dalam Bentuk Parabola Sret Gitu Anggap Disini Kena Sasarannya Disini Ini Titik A Ke Titik B Berarti Ini Tingginya 10 Meter Jarak Tempuhnya Berjarak Mendatar 20 Meter Berarti Ini Jaraknya X Sama Dengan 20 Meter G 10 G 10 Meter Per Sekon Kuadrat Maka V0 Oh Yang ditanya Kecepatan Awalnya V0 Berapa Oke Kita Selesaikan Persoalan Ini Dari Sini Bisa Kita Lihat Tadi Ada V0 Diproeksikan Ke Sumbu X Ada V0 X Diproeksikan Ke Sumbu Y Ada V0 Y Di titik B Pasti Ada Kecepatan Baru VT Kecepatan Akhir Kita Tulis Saja Di Sini Sebagai VT Terhadap Sumbu X Namanya VTX Terhadap Sumbu Y Namanya VTY Namun Kita Gunakan Y Kan Kita Ada Y Dimana Y Menurut GLBB Ini Gerakannya Vertikal Ke Atas Berarti Berlaku Y Sama Dengan V0 Di V0 Y Dikali T Minus Setengah GTY Kuadrat Sedangkan Y Nya 10 Sama Dengan V0 Y Itu V0 Sin 37 Dikali T Minus Setengah GT Kuadrat Maka Maka Kita Peroleh 10 Sama Dengan Sin 37 0,6 Dikali V0 Dikali T Minus Setengah Dikali G 10 T Kuadrat Atau 10 Sama Dengan 6 Per 10 V0 T Minus 5 T Kuadrat Gitu Ya Kalau Sama Sama Kita Kalikan 10 Diperoleh 100 Sama Dengan 6 V0 T Minus 50 T Kuadrat Kemudian Kita Juga Punya Jarak 20 Meter Pada Sumbu X Itu Berlaku GLB Dimana X Sama Dengan V0 X Dikali T X 20 V0 X V0 Cos 37 Dikali T 20 V0 Dikali Cos 37 0,8 0,8 Berarti 8 Per 10 Dikali T Kalau Kita Sama Sama Kalikan 10 Berarti Menjadi 200 Sama Dengan 8 V0 T Berarti V0 X T Sama Dengan 200 Dibagi 8 Berapa 200 Bagi 8 Sama Aja Dengan 200 Per 2 Dikali 4 Ini 200 Bagi 2 100 Bagi 4 Berarti 25 V0 Dikali T Sama Dengan 25 Maka Disini Bisa Kita Proles 100 V0 T 25 25 Berarti 100 Sama Dengan 6 Dikali 25 Minus 50 T Kuadrat Tukar Tempat 50 T Kuadrat Sama Dengan 6 Kali 25 150 Minus 100 Gitu Ya Ini Pindah Pindah Kesini 100 Pindah Berarti 50 T Kuadrat Sama Dengan 50 T Kuadrat Sama Dengan 50 Bagi 50 T Kuadrat Sama Dengan 1 Maka T Sama Dengan Akar 1 T Nya 1 Detik Gitu Ya Sudah Ketemu T Nya 1 Detik Kalau T 1 Detik Berarti Kita Tahu Tadi V0 Dikali T Sama Dengan 25 V0 Dikali T Nya 1 Detik Sama Dengan 25 Berarti V0 Nya Sama Dengan 25 Meter Per Sekon Jadi Jawabannya V0 Nya 25 Meter Per Sekon An In L H H H H H H Terima kasih telah menonton!